Intro Selamat malam Jumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo Ada yang bisa dibantu Baing Halo Bukannya siang aku Masa ini siang Bukannya malam Lampu nyala semua Lampu nyala kan malam Oh disini siang Lagi apa kok Loh Sampai katanya whatsapp Tadi nelpon-nelpon Iya aku tanya Kok lagi apa sih Oh saya lagi Ngangkat telpon sampean Nelfon sampean Asik kok Kok saya mau tanya Ada copot-copot di Hongkong Kemarin ada Tapi Ngelas Profesional Jadi yang ada sertifikat Halo Wah kok mati-mati ya Sinyalnya Wah Banyak sinyal yang gak bagus ya Kita coba telpon lagi mbak Jadi nanyain job cowok Jadi ini pertanyaan yang paling banyak Dan dinanti-nanti Dan ini makanya digunakan orang-orang Yang Tidak bertanggung jawab Untuk menipu teman-teman Halo Halo Ya Kalau saya mau tanya Ada cowok Ada cowok di Hongkong Kemarin ada si tawaran Tapi LAS Profesional Jadi yang ada Di mana kok Ada sertifikasinya Di mana Di Hongkong Ada teman Teman di konstruksi Nah dia proyek mbak Proyek itu ada di mana-mana Oh Iya Saya gak Gak tau lokasi proyeknya Lagi ngerjain apa Ngerjain gedung Oh ngerjain ini CLP Gas Pipa gas Gak tau Di Mawan apa Di Pulau mana lah Dan dia butuh Tukang LAS Tapi profesional Kalau profesional Itu ada pengalaman Terus ada sertifikasinya Pernah di perusahaan A Atau perusahaan B Kayak gitu Mbak Oh Iya Ya kalau ada Saya mau kok Maksudnya Saya mau itu Bia Lagi sampe Keahliannya apa Singlanang apa Isone apa Dia dulu Dia dulu di Malaysia Kerjano Bangunan Terus kilang elektronik Itu kok Oh Ya kan Kemampuannya kan Gak pas Bahasa Inggris Isong Gak Bahasa Inggris Kampung Indonesia Isong Angger Isong Yes Yes Tok Nah Makanya Saya mau tanya Kemampuannya gak ada Kok nanya kerjaan Ya susah Kalau di Hongkong Iya kayak sampean Kalau mau Kayak mbak-mbak Jaga anjing Jaga apa Kebetulan saya masih Kosong Belum ada Belum punya Gitu Enggak Aku kira kan Aku selalu Lihat Youtubenya Koko Koyok Penak Men Tak coba Aku tanya Gitu Iya Maksudnya Penak Itu penak Piyek Maksudnya Iya Koyok Penak Aku selalu mengikuti Youtubenya Koko Nah Kalau Saranku ya Kalau itu Suami Atau semuanya Ke Jepang Aja Kalau dia Mau belajar Iya Kalau enggak Dia mau belajar Ya suruh belajar Kalau enggak Mau belajar Ya sudah Semen belikan tiket PP Jadi turis Nanti kalau udah Masuk sana Tak kasih nomor Yang mau dicari Siapa Kalau kerjanya Cuman Beres-beres Pindahan rumah Angkat-angkat Banyak Oh Atau ya Boi Jepang Banyak Saya pernah Dan saya punya nomor Atau nanti Facebook Tapi biasanya Kalau Facebook Mereka enggak mau Kalau dia udah Nek Nek Bojunya udah di Jepang Udah masuk Baru nyari mereka Karek Karek Tatak-tatakan Apa enggak Gitu Mas Itu Visa Turis Di pesan kerjaan Gitu Iya Di sana Baru cari kerjaan Kalau di Jepang Kan enggak Kayak di Hongkong Di Hongkong kan Sempit Operasi banyak Kalau di Jepang Enggak Tapi kalau dia enggak Bisa bahasa Ya kan Repot Iya Bahasa Inggris Enggak bisa Tapi ini suami Pasti belajar Pelan-pelan Kantonis Jangan kantonis Suruh belajar Bahasa Inggris Bahasa Inggris Uangnya loh Kantonis Kan Dotok-dotok Santol Sidi-sidi Enggak juga Kalau dia niat Belajar Samen Mending itu Teman-teman Majikan Samen itu Eh Kalau enggak Kelowongan Kebojuku Kan kayak gitu Jogo-jogo Asuh Aku sudah cari Aku di kebun Sayur Sini Petroberi Terus Apa itu Lidah buaya Terus Enggak ada Enggak ada Ya mungkin cari Tempat lain lagi Lu enak Kalau samen Yang nyari sendiri Malah Justru kalau samen Pingin dapet Ya samen Nyari sendiri Dan jangan Tanya sama Orang Indonesia Tanyanya ke Orang Hongkong Iya Ke orang-orang Hongkong Iya Tapi disini Anologo Yang kerja bangunan Itu kok Enggak mau Sama orang Indonesia Iya Kalau samen Ngerti Jadi gini Kalau kerja Kayak gitu Itu Agreement Atau Kesepakatan Jadi Perusahaan itu Diberikan kuota Atau jatah Ngambil orang-orang asing Yang badannya kuat Yang tenagone gede Makanya Rata-rata kan Yang diambil orang PKS Iya kan Iya Orang India Yang gede-gede itu kan Karena memang badan Dan posturnya gede Terus yang kedua Bahasanya mereka Menguasai Inggris Orang kita Gak ada yang training Otomatis Kalau orang konstruksi Maunya langsung Order perintah Dia bisa memahami Perintah tersebut Kadang-kadang juga Filipin juga ada Lah orang kita itu Belajarnya yang susah Gitu loh Gitu loh Aku ya Aku bisa belajar Bahasa Inggris Gak pernah les Ya iso Karpe dewe Ya terus berangkat Ke Hongkong Berangkat Berangkat di sini 2013 Oh Iya aku lihat Kontennya Semuanya Seperti Seperti Gini-gini Iya Tapi kan saya Gak overstay Gak Gak Ambil paper Gitu loh Jadi Yo Resmi Ya naik Piyo Gak ada bedanya Les anggap aja Gak ada bedanya Mau sama apapun Yang penting kan Kita aman Gitu Polisi Ke polisi Gak nangkep-nangkep Gitu loh Maksudnya Ya semuanya kan Butuh perjuangan Tau mbak Iya Butuh proses Gak tayang istan Makanya kan Kadang-kadang Kita bilang Ya sudah lah Sekarang itu loh ya Kemarin aku dapat cerita Ibunya datang ke Hongkong Anaknya Disuruh berangkat ke Hongkong Masuk ke PT Anaknya masuk ke PT Lah anaknya Ngeblong Nanti pokoknya di Anu Apa Di apa Youtubeku Sampai cek Kalau ada cowok Saya pasti Kalau las itu dibutuhkan Kalau memang dia ahli Dia bisa bahasa Ada sertifikasinya Nanti tak masukin Tak bantu Tapi kalau Kemampuannya gak ada Aku agak bingung Repot Kalau las Kalau las dia bisa Tapi soal bahasa Ini yang pas Menter bahasa Inggris Wange Tapi like kantonis Kita sudah Menjalani 25% Ya sudah Lebih baik Ya apa caranya Bersabar Nek sampai Nisanggolik nomajikan Yang jaga kebun Sayur oke Iya Semangat ya Aku belum bisa Membantu Aku belum bisa Membantu Sehat selalu Sampai Semangat Amin Sama-sama Aku doakan Kukuk juga Sukses Terima kasih Selamat Terima kasih Aku Waktunya Aku Terima kasih Samus Sampai